Selamat malam, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat baju tie-dye Bahan-bahan yang diperlukan, ini satu kaos yang pulos, saya gunakan kaos hitam yang pulos Ini pemutih atau bleach Dan air Air juga, ini saya pakai benang untuk mengganti karet, nanti setelah dia dibasahi dulu Bajunya, kaosnya dulu dibasahin Habis itu, nanti diikat pakai karet sebenarnya Cuman karena tidak ada karet, saya tidak punya karet, jadi saya pakai tali ini Ayo kita mulai Pertama-lamat, kita celupkan dulu bajunya ke akhir, biar kasar dulu semuanya Sepertinya Terus, aku kasih telah Setelah itu, kita bentuk polanya Nah, disini ada dua yang sering saya lihat, yang polanya yang dilipat seperti ini Dan satu yang ambil bagian tengahnya terus diputer Saya mau bikin yang bagian tengahnya ini diputer seperti ini Bicilanya diambil dulu Terus diputer Seperti ini Haa, dia putera seperti ini membentuk dia pola bulatan seperti ini kemudian ini diikat kalau lebih praktisnya bisa digunakan karen untuk bagusnya karena ini untuk saya nggak ada karen kemudian saya pakai petang ini dan tingkatnya buka seperti ini setelah digunakan seperti ini ini saya gunakan pemutih blitz bisa dipakai bicam ini saya pakai blitz kita tinggal giniin aja dan bagi atasnya untuk bagusnya lebih baik kita menggunakan sarung tangan karen untuk biar tangan kita nggak gini terhadap bopat ini kita tunggu beberapa menit supaya bopatnya bereaksi sudah selesai selanjutnya selanjutnya sudah buka buka talinya kita kita bilas dia pakai air sabun air sabun boleh dan air sabun juga boleh untuk menggunakan sisa-sisa pemimpinnya itu dan dan masuk tangan masuk tangan masuk tangan Demi keamanan sih, bagusnya kita pakai serung tangan, karet Kita kasih, jika tangan kita dilitasi dari pemutih Lalu kita bilas dua kali pakai air biasa Itu sudah kelihatan begini Semua warna awas Dibilas lah, dibilas Ini hasilnya karena pemutihnya kurang kuat mungkin ya Atau warna hitamnya mungkin terlalu mudip Bisa dibilas Lalu hidup ya kan Aduh di bilas Modipnya seperti ini Bagus kelihatan doang-doang Modipnya seperti ini Bagus bagi saya Ini Karena Warnanya juga Untungnya juga pemutihnya enggak kuat Terlalu kuat ya Jadi warnanya nih jadinya coklat Enggak terlalu Terlalu menjolok dia sama warna hitamnya Sekian tutorial pembuatan Tai-dai Dari saya Selamat malam dan terimakasih Jangan lupa subscribe channel saya dewan Like and share Thank you